Hai berapa sih modal awal ketika berjualan nasi goreng dan bakmi selamat datang kembali di channel yulis kitchen dukung channel ini dengan cara like subscribe nyalakan tombol notifikasi jadi pada video konten kali ini saya akan mereview belanjaan apa saja yang dibutuhkan ketika berjualan untuk pertama kalinya untuk menu nasi goreng bakmi wetio yun dan paklai seperti itu ya teman-teman Oke seperti apa simak terus videonya jadi kemarin itu saya habis mudik dan ini belanja dari awal lagi sekaligus membuat kontennya di sini ada kembangkul satu plastik segini dengan harga Rp10.000 lumayan murah juga ini ada ati Rp10.000 untuk mendapatkan 4 biji untuk ayamnya saya menggunakan satu kilo setengah ya untuk berjualannya buat ayam suwir untuk sayurnya ada daun loncang setengah kilo harganya Rp5.000 sawi hijau nya satu ikat seperti ini Rp5.000 ya teman-teman lumayan murah juga saya menggunakan dua ikat jadi untuk sawinya Rp10.000 untuk wetio nya Rp5.000 satu plastiknya saya cuma menggunakan dua plastik ini ini sudah menjadi enam porsi untuk bakmi kuningnya saya menggunakan mie kering seperti ini di video sebelumnya saya menemukan konten satu plastiknya dengan harga Rp7.000 untuk wortelnya saya menggunakan satu kilo ya di sini untuk harga wortel satu kilonya Rp10.000 ada saus bantal harganya Rp4.000 ya teman-teman ada teh saya menggunakan teh sintren sama teh nyapu Rp7.000 ada gula pasir satu kilo dengan harga Rp13.000 jadi ini untuk pemula ya ada cabai rawit satu plastik seperti itu Rp5.000 ada bawang saya menggunakan setengah kilo setengah kilo dengan harga Rp16.000 ya teman-teman ini saya menggunakan merica bubuk satu plastik seperti ini Rp5.000 ada plastik untuk memungkus kerupuk Rp3.000 setengah ada garam saya menggunakan garam revina ya teman-teman satu bungkus seperti ini Rp5.000 ada kecap sedap Rp2.000 saya menggunakan belapan karena sertok masih ada ada penyedap satu plastik seperti ini dengan harga Rp9.000 untuk timo nya ini satu kilo setengah ya teman-teman Rp10.000 dan kecap bangung saya menggunakan dua plastik totalnya Rp20.000 untuk kobesnya satu kilo dengan harga Rp5.000 teman-teman sangat kurang sekali untuk sayur kobesnya jadi untuk berasnya saya menggunakan empat kilo ya satu kilonya dengan beras seperti video sebelumnya itu 4 kilo dengan harga Rp10.000 jadi untuk berasnya Rp40.000 dan untuk telurnya ini saya menggunakan empat kilo dengan harga Rp23.000 ini agak naik jadi untuk modal awalnya Rp363.500 ya pada video konten kali ini semoga bermanfaat saya akhiri next pada video konten selanjutnya ya teman-teman bye